Halo Bebaners, dimanapun kalian berada, berjumpa dengan saya di channel C19 Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara saya membuat konten alur cerita film Karena banyak yang nanya ke saya itu, bang caranya bikin konten alur cerita film itu gimana bang? Oke saya akan membuatkan khusus buat kalian para beban Namun sebelum itu saya harus mencari HP saya dulu guys Saya lupa naruknya asalnya, saya cari dulu ya guys ya Dimana ya? HP, wahai HP, dimanakah kamu? Mana ya? Mana ya? Mana ya? Mana ya? Oh ini dia guys HP saya guys Oke Saya sudah mendapatkan HP saya Jadi Let's go Lekah pertama yang saya lakukan adalah mencari film Biasanya saya mencari film di situs penyedia film Seperti Pusat Film 21, LK21, dan sebagainya Ya walaupun situs-situs tersebut suka ganti-ganti link Kayak lagu Ayu Ting Ting, Alamat Palsu Tapi demi AdSense Eh, maksudnya demi kalian Saya rela mencari film tersebut sampai ke ujung dunia Anjay Setelah saya menemukan film yang saya lakukan Tidak langsung mendownloadnya Tapi Saya survei dulu di Youtube Apakah film tersebut sudah ada yang ngebahas atau belum Jika sudah banyak yang ngebahas maka saya akan mencari film yang lain Jika belum atau channel yang membahasnya masih sedikit Maka saya akan mendownload film tersebut Alasannya karena saya pribadi malas ngebahas film yang sudah banyak yang ngebahas Langkah yang kedua adalah menonton film yang sudah didownload sampai paham Langkah kedua ini wajib dilakukan agar bisa memahami isi cerita dari suatu film Biasanya saya menonton film tersebut minimal satu kali Waktu tersebut memang betul-betul saya gunakan untuk menyimak isi cerita Jika dalam suatu scene saya tidak paham Biasanya saya akan mengulangi scene tersebut sampai paham Setelah menonton film sampai selesai dan memahami isi ceritanya Biasanya di kepala itu suka ada spoiler film dari mana mengawali cerita film tersebut Kadaan tersebut saya gunakan untuk langsung membuka Microsoft Word di notebook atau laptop Namun untuk menghindari miss cerita filmnya Yang saya lakukan adalah menonton film dan membuat narasi secara bersamaan Ini juga berguna agar otak tidak dipaksa bekerja terlalu keras dalam mengingat cerita filmnya Setelah menonton satu scene kemudian saya pause Setelah itu saya ketik cerita dari scene tersebut sampai selesai Setelah selesai saya tidak langsung dabing suara Tapi saya mengecek kembali narasi yang saya buat Apakah ada kata yang tidak tepat dan sebagainya Kemudian saya membaginya menjadi beberapa part agar memudahkan saya dabing Langkah keempat adalah dabing suara Aplikasi yang saya gunakan adalah isi voice recorder Biasanya saya dabing di malam hari saat orang-orang rumah sedang tidur Itu dilakukan agar meminimalisir suara-suara yang tidak perlu Saya dabing setiap part narasi yang sudah saya buat Ketika ada kata yang salah maka saya hanya mengulangi pada part narasi tersebut Setelah semua narasi sudah didubbing Rekaman tersebut satu persatu saya edit di aplikasi Lexis Audio Editor Kenapa harus diedit bang? Karena suara saya kayak vokalis setiap band ada serak-seraknya Bedanya serak-seraknya vokalis setiap band enak Punya saya Iuno lah Ini suara saya sebelum diedit Lekah pertama yang saya lakukan adalah mencari film Biasanya saya mencari film di situs penyedia film Seperti pusat film 21, LK21, dan sebagainya Dan ini suara saya setelah diedit Lekah pertama yang saya lakukan adalah mencari film Biasanya saya mencari film di situs penyedia film Seperti pusat film 21, LK21, dan sebagainya Setelah dabing suara sudah diedit Langkah selanjutnya adalah editing video di aplikasi KineMaster Karena film yang kita download biasanya ada subtitlenya Langkah pertama yang saya lakukan adalah memperbesar video Sampai subtitlenya tidak terlihat Hal ini saya lakukan agar saat menonton video Fokusnya tidak terganggu oleh subtitle di bawahnya Ini juga membuat tampilan semakin besar Dan memperjelas objek yang ingin disampaikan pada penonton Agar mata penonton hanya fokus pada satu titik Dan tidak kemana-mana Pada pembukaan video, saya masukkan scene-scene yang dramatis Sekiranya penonton penasaran pada film tersebut Saat masuk pada bagian isi ceritanya Yang saya lakukan adalah mengurangi kecepatan videonya Atau memperlambat videonya menjadi setengah dari kecepatan aslinya Yaitu 0,5 Itu dilakukan karena menurut saya Itu lebih sinkron dengan dabing suaranya Saya mengedit setiap scene video tersebut tidak lebih dari 4 detik Karena yang saya tahu Batas aman agar tidak terkena copyright itu 3-5 detik Lama pengerjaan video tersebut diedit tergantung dari durasi dan cerita filmnya Semakin lama durasi filmnya Maka proses editingnya semakin lama Semakin ribet jalan ceritanya Editingnya juga semakin lama Waktunya bisa menghabiskan 8 jam dalam proses editing tersebut Terus dalam editing video di Kain Master Biasanya ada area di mana video tidak dapat dipotong di tempat tertentu Yang artinya editor tidak bisa seenaknya memotong video pada area yang diinginkan Tentunya ini sangat mengganggu apabila scene yang kita inginkan ternyata tidak bisa digunakan Nah, biasanya saya mengakalinya dengan cara seperti ini Saya mengambil area scene yang saya inginkan Kemudian saya jadikan lapisan dengan cara mengklik tombol titik 3 di pojok kiri atas Kemudian lapisan yang di atas saya jadikan background hitam Sedangkan lapisan yang di bawah saya edit sesuai scene yang mau saya ambil Setelah itu sesuaikan just like that Setelah selesai kemudian render hasil editing tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!